PKM Darurat, DPC Rabita Alawiyah, Kabupaten Prabolinggo, membagikan ratusan paket sembako. Bantuan sosial itu dibagikan pada warga yang ekonominya menengah ke bawah atau di bawah garis kemiskinan, sekitar kecamatan keraksaan, Besup dan Maron. Humas DPC Rabita Alawiyah, Muhammad Toha menyampaikan, pembagian sembako itu diberikan kepada warga yang ekonomi keluarganya kurang baik. Ada sekitar ratusan paket sembako yang disebarkan ke tiga wilayah, terutama keluarga yang benar-benar terdampak dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ia menyampaikan bantuan sosial yang diedarkan sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Bahkan sebelum adanya wabah ini, hanya saja sejak adanya COVID-19 ada penambahan jumlah dan varian sembako. Karena melihat kebutuhan warga semakin bertambah. Kita meliputi wilayah termasuk kecamatan Keraksan, kecamatan Paiton, dan kecamatan Maron. Kita meliputi tiga wilayah itu untuk sementara ini. Apa saja yang diberikan? Kita akan memberikan beras 5 liter, gula 1 kilo, minyak filma 2 liter, dan ada telur 1 kilo, beserta vitamin. Vitamin untuk di masa pandemi ini. Untuk meningkatkan imun? Meningkatkan imun masyarakat. Setiap kemasannya, kalau boleh tahu nominalnya berapa kisarannya? Nominal kurang lebih 125 per paket. Untuk hari ini kita 100 paket. Mungkin ada harapan kepada para donator atau bagaimana? Ya. Untuk para donator kita ucapkan terima kasih. Sebanyak-banyaknya mudah-mudahan Allah yang membalas. Dan mudah-mudahan untuk di bulan-bulan berikutnya kita bisa tingkatkan dari 100 ke 200, mungkin sampai ke 300 paket. Dan insya Allah di bulan Zulhijjah ini kita akan membagikan daging kurban. Insya Allah kurang lebih kepada 250 sampai 300 kakak. Sementara itu, Kabit Sosial DP Cera Bita Alawiah Rusdi Alkaf menambahkan, secara rinci bantuan itu diberikan pada kaum duafa, anak yatim, abang becak, jendalansia, dan sebagainya agar kehidupan mereka sedikit terbantu. Setiap paketnya berisi beras, minyak goreng, obat-obatan, dan lain sebagainya. Terbilang setiap paket sembako itu bernilai sekitar 125 ribu lebih. Untuk hari ini dan bulan ini kita memiliki santunan. Dimana santunan itu memang sudah berjalan beberapa bulan yang lalu dan sudah dekade beberapa tahun yang lalu. Karena ini di masa pandemi kita memberikan 100 paket. Di antaranya dan itu alawian dan juga non-alawian. Dan ada tambahan vitamin di dalam sembako ini. Sehingga bisa memberikan, apa namanya, daripada COVID-19 ini. Dan di samping itu program-program Robito ini, di samping sosial juga ada bidang di dalam program-program kegiatan lainnya. Dimana ada Madin, Madrasa, Dinia, dan juga program-program dimana kegiatan di Masjid Nur, Keaksaan, Probelinggo. Dari Probelinggo, Jawa Timur, Tim Liputan AMTV melaporkan.